Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng, sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Hindari bahan kimia ini di sampo anda, jadilah konsumen yang cerdas rasanya benar-benar harus diterapkan di zaman sekarang ini. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk menelan mentah-mentah semua iklan televisi dari berbagai produk yang katanya bisa merubah penampilan anda dengan cara instan. Ketika memutuskan membeli semua produk kecantikan sebaiknya anda meneliti dulu label kandungan bahan aktif yang ada di belakangnya. Alih-alih menyepercantik penampilan, malah mengalami alergi atau penyakit lainnya. Misalnya saja pada produk sampo, para ahli mengungkapkan bahwa bahan kimia tertentu dalam produk rambut dapat menyebabkan sakit kepala, mual, lelah, bahkan kanker. Dr. Nipun Jain, konsultan senior dari Sri Balaji Action Medical Institute di New Delhi, India, mengungkapkan ada beberapa bahan kimia yang harus dihindari ketika memilih produk perawatan rambut. Jika mencari produk perawatan rambut di toko, periksalah label di belakangnya. Jika menemukan bahan kimia yang berbahaya sebaiknya pilih produk yang lebih aman. 1. Isopropil alkohol Bahan kimia ini merupakan pelarut yang banyak ditemukan sebagai pelarut pewarna rambut dan beberapa lotion tubuh. Bahan kimia ini memiliki aroma yang cukup kuat, sehingga jika terhirup akan mengakibatkan sakit kepala, pusing dan mual. 2. Propylenglicol Bahan kimia ini sering disebut sebagai agen pembasah, yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan sampo dan kondisioner. Bahan ini bisa menembus kulit dengan mudah sehingga bisa mengambil protein kulit dan membuat rambut dan kulit kepala tidak sehat. 3. Polyethylene glycol Bahan kimia ini digunakan pada sejumlah perawatan tubuh dan beberapa produk pembersih. Polyethylene glycol adalah produk dari minyak bumi. Produk yang mengandung bahan kimia ini bisa menyebabkan kulit iritasi dan sensitif. 4. Natrium Laurel Sulfat SLS dan Sodium Laurel Sulfat SLS Kedua bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang paling berbahaya dari semua bahan dalam produk perawatan tubuh. Namun, sebagian besar bahan ini digunakan dalam kondisioner rambut. Kedua bahan ini menghambat pertumbuhan kualitas dan membatasi pertumbuhan rambut. Dengan kata lain, bahan ini menyebabkan rambut rontok. Dalam jangka panjang, SLS juga akan menyebabkan katarak ketika terserap dalam kulit sekalipun tidak kontak langsung dengan mata. 5. Dietanolamina, Dea, Momutanolamin, Mea, Trietanolamina, Ti Semua bahan kimia ini terkandung dalam sampo dan berisiko menyebabkan kanker. 6. FD dan C, Pigment Pewarna Sampo dan kondisioner banyak mengandung pewarna buatan dan sintetis sehingga terlihat lebih menarik. Warna buatan yang digunakan dalam pewarna rambut ini menyebabkan kulit menjadi sensitif dan menyebabkan masalah iritasi dan saraf. Beberapa pewarna mengandung koltar yang karsinogenik. Penyerapan warna ke dalam kulit akan menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam tubuh. 7. Formaldehida Bahan ini banyak terkandung dalam sampo dan kondisioner rambut yang bisa menyebabkan alergi ketika terkena kulit. Selain itu, bahan ini mungkin akan menyebabkan sakit kepala dan kelelahan. Formaldehida juga dikenal bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sekarang pemirsa sudah mengetahui bahan apa-apa yang harus dihindari pada sampo. Dikutip dari halaman kompas.com Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!